Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di The Hitton Channel, channel edukasi produk elektronik teman-teman, kali ini saya akan mereview dan merekomendasikan buat teman-teman tipe LED 24 inci, mediknya sharp dengan tipe 2T24DC jadi di 2021 akhir ini ya, sudah resmi dari pemerintah bahwa channel analog akan berpindah atau migrasi ke digital tipe mungkin juga teman-teman sudah pada sebok cari tipe baru atau bingung mau cari tipe yang tepat untuk digital tipe nah ini ada ya rekomendasi buat teman-teman, 24 inci nya termurah sudah digital tipe, tipe 2T24DC seperti apa spesifikasinya saya akan jelaskan dan juga akan di akhir penghujung video nanti kita akan dengarkan wawancara singkat saya dengan sales promotor nya siap jadi sejak kapan sudah mulainya masuknya digital tipe ini ya di awalnya ini akan saya akan jelaskan spesifikasi dari LED TV ini ya teman-teman yang pertama tentunya LED TV ini sudah support digital TV ya teman-teman jadi teman-teman cuma perlu menyediakan antena digital ya tipe digital outdoor ataupun indoor memang untuk lebih maksimalnya menggunakan antena outdoor ya teman-teman outdoor untuk digital TV terus yang kedua untuk garansi teman-teman kalau penting ini garansinya siap ini 5 tahun teman-teman garansi 5 tahun full jadi garansi servis maupun garansi petir teman-teman 5 tahun lumayan berani ya teman-teman jarang ada yang untuk LED TV sudah garansi 5 tahun teman-teman terus untuk spesifikasi lainnya LED TV ini sudah support HDMI teman-teman jadi memungkinkan teman-teman untuk menambahkan perangkat-perangkat elektronik lain seperti PS ataupun untuk dijadikan monitor komputer ataupun untuk CCTV teman-teman terus untuk LED tipe ini sudah USB teman-teman support USB sayangnya USB nya belum support untuk video teman-teman hanya musik dan juga foto teman-teman selanjutnya ini sudah X2 Master Engine yaitu mampu memandukan warna kontras pada area gelap dan terang yang lebih baik terdeteksi mata dan memanjakan daya penglihatan seperti itu teman-teman selain itu ialah spesifikasinya antena booster teman-teman jadi tak perlu repot membeli antena tambahan fitur antena booster akan memperkuat sinyal yang diterima antena untuk hasil gambar yang lebih jernih dan detail dan tanpa ada bintik-bintik atau gambar berbayang jadi seperti ini ya teman-teman saya jelaskan dulu maksudnya antena booster ini bukan berarti kita gak perlu pakai antena tetap pakai antena hanya saja dia sudah ada semacam penguat antena sehingga hasilnya lebih jernih dibandingkan merek-merek lain yang sejenis seperti itu dan untuk lebih jelasnya saya akan sedikit wawancara yang mengenai digital tv ini ya teman-teman dengan salah satu sales promoternya ini ya digital ya ya 24 ini semenjak alas sudah ada apa dokowila sudah mau kasihnya ke digital ini langsung digital lalu makanya kalau kalau mencari yang 24 kami kasih yang anak aku kasihan 2022 sudah resmi lari ke digital lalu iya digital lalu gambar itu bagus lalu tinggal menyusul ada kan dari 7, 10, 18 jadi yang analog itu yang beli alat lagi iya beli alat lagi ya analog lalu kasihan saya tanggung dengan 24 sudah digital ya tapi kalau itu lah tim aku itu rasa digital sudah kalau lama aku mali 10 kalau 32 masih biasa kalau perpuluh ini digital lemaknya biasa aja kalau kamu beli ke aku beli xiaomi aku masih 2 juta itu tapi alhamdulillah masih bagus lalu aku beli mahal 40 itu marai di sini maka kalau aku TV ini sudah digital lah sebenarnya kalau beli TV ini tidak selesai di sini penceng kan penceng di sini digital sudah Rp19.000? oh Rp14.000? sudah Rp14.000? iya Rp14.000? iya Rp14.000? nah di sehari dulu yang di rumah itu aku masih 6 yang di rumah Rp14.000? iya masih Rp14.000? iya masih Rp14.000? menurut semuanya Terima kasih sudah? Ya, sudah ada. Bagus tampilan ini? Nekam bulan yang lalu? Belum. Sebaru tadi. Masih ada video? Masih ada video?